Hai guys, jadi hari ini aku mau review lampu proyektor Lampu ini punya efek kayak ada aurora-auroranya gitu di kamar kita Pokoknya catik banget Harganya juga murah banget, cuma Rp146.000 Jadi sebenernya dari dulu tuh aku pengen banget punya lampu ini Tapi dulu tuh harganya masih mahal banget Kayak Rp400.000-Rp500.000 gitu Tapi sekarang udah murah banget Ini adalah isi dalamnya Pertama kita tuh dapet manual book Manual booknya agak banyak ya bacaannya Terus dapet remote juga Remote-nya warna putih Karena aku tuh pesannya warna putih Dia ada warna putih sama warna hitam ya Pilihan warnanya Dan ini adalah lampu proyektornya Dan ini tuh pengirimannya aman banget tuh Kalian bisa diliat di bawahnya juga ada busanya gitu Jadi barangnya ini gak akan gebanting-banting Walaupun udah pake bubble wrap juga Jadi kita bakalan dapet lampu proyektor Remote sama ada kabel USB Tapi sayangnya remote ini gak dikasih baterai ya Jadi kalian harus beli baterai remote sendiri Tapi ya gak apa-apa It's okay Tinggal kalian beli aja di Indomaret ya Ini aku ngambil baterai remote dari rumah aku Jadi cara ngidupinnya tinggal kalian colokin aja nih Kabel proyektornya ke listrik Terus nanti dia tuh ada beberapa fitur gitu di remote-nya Jadi yang pertama yang paling atas itu ada tombol LED LED tuh yang warna biru ini Nanti warnanya ini bisa kalian ganti-ganti Ada 4 warna yang tersedia Terus yang selanjutnya tuh ada laser Laser itu yang bintik-bintik warna hijau yang ada di cahaya Oke mari kita bahas fitur-fitur yang ada di remote lampu proyektor ini Jadi untuk tombol R, G, B, sama W Itu untuk ngatur warnanya Kalau R untuk red, G untuk green, B untuk blue, dan W untuk white Nah kalau untuk tombol 9 di bawah itu Kalau S plus itu untuk mengatur kecepatan gerakan si cahayanya Kalau S min untuk memperlambat gerakan Kalau fat 1 itu untuk mengganti-ganti warna tapi cuma satu warna gitu loh Tapi kalau fat 2 itu bisa ganti-ganti warna sendiri Tapi dengan dua kombinasi warna Terus kalau logo yang ada mataharinya itu untuk mengatur tingkat cahaya Jadi mau seterang apa cahayanya itu Terus yang di bawahnya itu kan ada laser Laser itu bisa diatur mau titik-titiknya itu banyak atau cuma sedikit Terus untuk 3 yang terbawah itu ada H di contreng Terus 1 H, 1 hour maksudnya sama 2 hour Jadi 1 hour itu 1 jam Jadi di setting itu lampunya bakalan hidup selama 1 jam Ataupun kalau mau hidup selama 2 jam kalian klik yang 2 hour Kalau yang H di contreng itu untuk matiin timingnya Jadi untuk matiin timer si lampunya ini Selanjutnya kita bahas tentang speaker bluetoothnya Jadi tombol merah yang di bawah itu fungsinya untuk mengatur atau mengaktifkan bluetooth yang ada di lampu ini Untuk menggunakan fitur speaker bluetooth Kalian tentunya harus connect dulu hp kalian ke lampu proyektor ini Cara mengaktifinnya tinggal kalian klik aja tuh tombol merah Kalau dia udah bilang bluetooth aktif kalian tinggal masuk ke handphone Terus buka bluetooth dan tinggal disambungin doang kayak biasanya Terus kalian juga bisa ngatur musik-musiknya ini lewat remote Tombol yang kanan untuk mengatur lagu yang setelahnya Tombol ke kiri untuk lagu sebelumnya Terus tombol yang atas itu untuk menaikkan volume Yang bawah itu untuk mengecilkan volume Terus tombol tengah itu untuk menghidupkan fitur karaoke Keren banget kan Jadi lampu ini bisa kalian gunakan untuk home party, night light, relaxation Terus dinner sama bisa untuk gamer Untuk karaoke juga bisa Jujur aku happy banget udah punya lampu ini Karena aku emang anaknya suka banget sama dunia perlampuan Jadi aku seneng banget pas tau harga ini tuh udah murah Dulu tuh sekitar 400-500 Aku sayang aja untuk beli lampu kayak gini doang dengan harga yang segitu So kalo kalian mau beli juga linknya udah ada di description box aku ya Ini tuh bagus banget Aku jamin kalian gak akan nyesel Karena dia tuh bisa juga kalian gunain untuk dijadiin speaker Dan yang paling aku suka sih fitur timernya ya Karena aku tuh suka banget Masa lampu ini tuh sebelum tidur Jadi kalo misalkan gak ada fitur timer Aku tuh suka kebablasan gitu loh Jadi fitur timer ini sangat amat membantu aku Jadi aku suka banget sama barang ini Kalo kalian mau beli juga linknya ada di description bawah Mungkin segitu aja dulu video aku hari ini Semoga kalian suka sama videonya Dan semoga video aku bermanfaat buat kalian Thank you for watching Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya